Halo guys, welcome to back my youtube channel Kembali lagi bersama saya Lydia Aprilia Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian Bagaimana caranya kita masuk di website elinunusida Langsung aja ke chrome Setelah kalian ke chrome, langsung aja kalian Nah teman-teman langsung aja kalian ketik di pencarian elinunusida Kemudian websitenya akan seperti ini tampilannya Lalu kalian klik langsung aja masuk Kalian klik masuk Nah untuk kemudian kalian username kalian isi name kalian Untuk passwordnya itu D nya itu pakai D kecil ya teman-teman Kalau kalian pakai D besar otomatis gak akan bisa masuk ke elinunusida ini Kalian klik masuk Kemudian tampilannya akan seperti ini Nah ini itu aku bakal ubah menjadi situs desktop Nah untuk situs desktop itu memudahkan kita Ini keseluruhan akan mudah terlihat Jangan lupa klik situs desktop Jadi kalian jangan khawatir Ini kursus yang baru-baru Ini diakses itu artinya Dosen kalian mengakses Materi sesuai jadwal Nah jadi kalau kalian misalnya mau lihat-lihat Pelajarannya yang udah diaduk oleh dosen kalian Kalian langsung aja klik Nah ini kalian bisa klik pendidikan dulu Langsung belajar Terus kalian semester berapa Misalnya ini aku semester 5 Nah ini statistik SD 18J Ini ada tanda kuncinya Ini kalian bisa Misalnya ini ya Nah aku ini kelas B Aku contohkan kelas B Ini kalian akses Ini kalian akses Nah ini ada tulisan STPSD33337 Ini bisa kalian klik Tanpa kalian ketik lagi di sini Jadi bisa kalian klik Tapi ini mohon maaf Ini kelas B Bukan kelas B Kalau aku kelas B Jadi aku cari kelas B Nah ini tadi kan ada kuncinya Terkunci Terus aku udah akses Jadi aku tinggal masuk Nah kalau aku masuk Otomatis tampilannya akan seperti ini Karena dosen aku ini udah mengakses Materi-materi statistik Yang dia bimbing Untuk mahasiswanya Jadi tampilannya udah seperti ini Rajin banget kan dosennya Yang ada pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Ini udah diisi oleh materi-materinya Nah kalau materinya udah diisi Otomatis seperti ini guys Ini kan bentuk pdf ya guys Jadi ini itu Kita tinggal download Otomatis kita bisa lihat Apa isi part pdf Dan apa isi materi Ini diberikan oleh dosen Misalnya dosen kita upload tugas Otomatis tugas ini Nanti ada juga tulisan pdf Itu ya guys Ini untuk absen Besok itu kita mulai absen Kita klik daftar hadir Tapi ini belum Karena kita gak bisa Klik daftar hadir Karena Untuk dosen kita itu Belum upload daftar hadir Di Elin Unusida Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Tutorial aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe And comment Dukun terus channel aku Selamat menikmati Selamat menikmati